Sahabat Alkitab, ada pertanyaan dari kawan kita yang beragama Islam. Dia bertanya, mengapa Kristen menyembah utusan? Lalu dia menunjukkan satu ayat di dalam Injil, yaitu Injil Yohanes fasal 6 ayat 28-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab 1 Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, ayat tersebut diambil dari Injil Yohanes, sehingga untuk dapat memahami arti sesungguhnya, kita perlu mempelajarinya berdasarkan Injil Yohanes tersebut. Prinsip penting dalam menafsirkan suatu ayat adalah, Bacalah ayat-ayat di sekitarnya, yaitu ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Bacalah pasal-pasal sebelumnya dan sesudahnya. Bacalah secara lengkap satu kitab yang kita pelajari tersebut. Mengapa? Karena suatu kitab merupakan satu kesatuan yang utuh. Baik, kita mulai membaca bagian awal dari Injil Yohanes tersebut. Injil Yohanes fasal 1 ayat 1 ayat 14 ayat 29. Kita menemukan sesuatu yang penting di sini. Di sana tertulis, Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sahabat Alkitab, Injil Yohanes dibuka dengan fakta yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sang firman, yaitu Allah yang menjadi manusia. Jadi, kita mendapatkan informasi penting bahwa Yesus Kristus sebagai utusan dalam pertanyaan tersebut bukanlah sebagai manusia biasa, terbukti lewat pembukaan Injil Yohanes. Melalui ayat-ayat tersebut, Allah mengajar kita bahwa sang firman yang adalah Allah telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Kapan hal itu terjadi? Sekitar 2000 tahun yang lalu, yaitu di awal abad masehi. Sang firman yang menjadi manusia, dikenal dengan sebutan ilahi, yaitu anak Allah, dan namanya adalah Yesus Kristus. Sahabat Alkitab, sekarang kita baca beberapa pasal berikutnya, dan kita mendapatkan sesuatu yang sangat menarik di dalam Injil Yohanes fasal 3 ayat 17-18. Di sana tertulis, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Setelah membaca Injil Yohanes tersebut, jelaslah bagi kita semua bahwa yang diutus oleh Allah adalah anak Allah, sang firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus bukan sekedar nabi, bukan sekedar manusia biasa. Yesus Kristus anak Allah diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepadanya, sehingga semua yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang diutus oleh Allah? Mereka tetap berada di bawah hukuman, karena semua orang telah berdosa. Jadi, bukan karena tidak percaya lalu dihukum, tetapi karena orang-orang sudah berada di dalam hukuman, karena berdosa sejak zaman Adam dan Hawa. Sahabat Alkitab, kita kembali ke ayat yang dipertanyakan. Injil Yohanes fasal 6 ayat 28-29. Lalu, kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Kita segera dapat mengambil kesimpulan yang benar setelah mempelajari ayat-ayat di sekitarnya di dalam Injil Yohanes. Tentang apa yang harus kita perbuat untuk melakukan kehendak Allah, jawabannya adalah, percaya kepada dia, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman, yang diutus oleh Allah. Jadi, apakah Kristen menyembah utusan? Yesus Kristus bukan sekedar manusia utusan Allah. Kita menyembah Yesus Kristus, Sang Firman Allah, Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!